Intro Kita beralih ke informasi dari Samarinda Saudara Persiapan arus mudik di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur Mulai dikebut Alat keselamatan dan keamanan serta kenyamanan dalam pelayaran Menjadi perhatian utama bagi petugas otoritas pelabuhan Samarinda Empat buah kapal penumpang disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang arus mudik tahun ini Kepala Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Samarinda, Kalimantan Timur Bersama jajaran pelaksana Pelabuhan Indonesia Mengecek dan menambah sejumlah fasilitas umum dan pengaman di terminal penumpang Pelabuhan Samarinda pada Jumat Siang Hal tersebut dilakukan untuk memberi kenyamanan bagi penumpang yang akan melakukan mudik lebaran tahun ini Melalui Pelabuhan Samarinda dengan tujuan Pelabuhan Pare-Pare, Sulawesi Selatan Termasuk kesiapan tim medis pelabuhan yang akan terus berjaga di pelabuhan Hingga Jumat Siang tadi lonjakan penumpang mulai terlihat padat walau lonjakan tersebut belum signifikan Namun hal tersebut masih di bawah standar kapasitas kapal hingga 2.500 penumpang sekali angkut Kepala Kantor KSOP Samarinda, Toto Mokarto yang memantau kondisi lonjakan penumpang hingga H-10 pagi tadi Mencapai 1.200 penumpang dan memastikan kondisi kapal layak untuk berlayar sesuai peraturan keamanan dan keselamatan berlayar Dengan menyiapkan 4 armada kapal dan memastikan pelayanan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi para pemudik Setara ini setelah kami pantau ternyata sesuai dengan prediksi kami bahwa peningkatan itu tidak signifikan Artinya sampai saat ini masih dalam kondisi yang setahunan sebagai para yang seperti kami prediksikan Kira-kira puncaknya kapan ini Pak? Kami memperkirakan kemungkinan puncaknya sekitar hamil 3, hamil 3, hamil 4 antara ini Untuk pelabuhan Samarinda sendiri berapa armada yang disiapkan untuk mengantik lonjaknya abis ini Kami menyiapkan 4 armada di sini yaitu KM Frik Suria, kemudian KM Ventro Trator yang sekarang ini Sama ada lagi KM Tanjung Manis dan KM Hidia Kondisi kelayakan kapal sebelum lebaran itu sudah kita persiapkan segala keperluan untuk alat keselamatan itu sudah dipersiapkan. Terus sudah dipiksa sama KSOP Samarinda. Samarinda pare-pare sudah dipiksa. Jadi masalah alat-alat keselamatan itu kita sudah siap untuk penumpang. Sementara puncak arus mudik pelaluan Samarinda diprediksi terjadi lonjakan saat Hamin IV dan Hamin III Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah. Otoritas Pelabuhan Samarinda tidak mengizinkan kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk ikut berlayar. Arditi Abdul Aziz, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Saudara mengantisipasi lonjakan penumpang di Bandara Samsuddinur pihak Angkasa Pura I siapkan 12 penerbangan tambahan. Sementara untuk kenyamanan penumpang, sebuah rest area disiapkan bagi penumpang yang nginap atau menunggu lama di Bandara. Mengantisipasi membeludaknya para calon penumpang yang akan berangkat dari Bandara Samsuddinur Banjarbaru pada masa mudik ini. Pihak PT Angkasa Pura I menambah sebanyak 12 penerbangan. Di Bandara Samsuddinur Banjarbaru diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada Hamin III Lebaran atau pada 22 Juni mendatang dengan peningkatan penumpang mencapai 3,8 persen dibandingkan tahun lalu. Untuk 2017 ini kita berkoordinasi dengan airline dan kebetulan airline memberikan tambahan kuota untuk penerbangan Pak, yaitu dengan extra flight. Extra flight yang ada pada tahun 2017 ini sebanyak 12, yaitu dengan rute Surabaya, Balikpapan, Jogja, Semarang, dan Jakarta Pak. Sebagai layanan tambahan, selain posko kesehatan di posko terpadu Lebaran, pihak Angkasa Pura I juga menyediakan sebuah area khusus sebagai tempat istirahat bagi para calon penumpang yang menginap atau menunggu jadwal keberangkatan di kawasan Bandara. Kemarin kita berangkat pukul 9 malam, terus sampai tadi pagi jam 4. Cuman kita nunggu di sini kan untuk efektivitasnya karena pesawat kita berangkat jam 1 sial. Nah, jadi dengan adanya flight seperti ini, ini sangat membantu sekali, membuat kita lebih nyaman lagi. Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini kan gitu. Kita juga lebih, lebih gak bosan lagi nunggu daripada di luar gitu kan. Ini juga sangat membantu dari bandara ini, Samsudin. Di Bandara Samsudinor, posko terpadu Lebaran berlangsung selama 27 hari sejak Hamin 10 pada 15 Juni lalu hingga 11 Juli mendatang. Fadli Azari, Kompas TV Banjermasing. Dan saudara, informasi dari Banjermasing tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Balipapan hari ini. Kita akan langsung bergabung dengan Kompas Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi dan berita menarik lainnya. Saya Paulina Jarum, mewakili tim redaksi Kompas Balipapan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.